Intro Yuhu everybody welcome back again with me Already the lazy monday and now today Kembali lagi sama gue di konten E3 2019 Kali ini gue bakal memberikan kalian detail-detail Terkait game Marvel's Avengers Yang trailernya kemarin cukup membuat Para peminatnya cukup meredupkan Antusiasmenya terhadap game ini ya Nah kebetulan saat di E3 2019 kemarin Gue dapet kesempatan untuk melihat gameplay tertutupnya Debutnya Square Enix selama 15 menitan Dan mendapatkan beberapa detail Terkait game ini. Semoga detailnya kali ini Akan memberikan kalian insight lebih terhadap game ini ya So mari kita bahas langsung deh detail-detailnya Yang menurut gue ada 6 hal penting Terkait gameplaynya kemarin dan penjelasan Di E3 2019 kemarin. So let's go guys Yang pertama yang mau gue bahas adalah storyline-nya Nah storyline pada game ini adalah saat Para Avengers sedang membuka HQ baru Yang berada di San Francisco Yang dimana pembukaan ini juga banyak dipertimbangkan Menjadi hal yang katanya terkoneksi Dengan Marvel's Spider-Man milik Insomniac Yang menurut gue sepertinya Nggak mungkin ini sebuah universe yang menyatu Karena test masternya aja Udah beda jauh bentuknya Dan sepertinya akan sangat sulit juga menyatukan Satu universe dari game yang developer Dan publisher-nya berbeda Tapi kembali lagi ke storyline-nya Secara singkat saat peresmian HQ DSF ini Dunianya kembali diserang Dan sampai pada akhirnya Captain America Dinyatakan mati dan membuat Avengers Terpecah layaknya di film Walaupun sebetulnya Noah Hughes Yaitu sang kreatif director dari game ini Mengatakan bahwa storyline seperti ini Ya memang adalah ketidaksengajaan Jika mirip dengan film Avengers kemarin Dan dia menyatakan juga bahwa game ini adalah Original storyline buatan mereka sendiri Walaupun tentunya mereka mengakui Bahwa pembentukan storyline ini Terinspirasi dari komik dan juga film-film Marvel Yu juga menegaskan bahwa nantinya Storyline dari game ini akan sangat fun Dan kita akan lihat banyak kejutan yang seru Dari jalan ceritanya Kedua yang mau gue bahas adalah Karakter Ini memang jadi perbincangan paling hangat Di saat desain dari karakter game ini Betul-betul gak bisa menaklukkan hati para fansnya Tapi walaupun di protes sana sini Crystal Dynamic menyatakan bahwa mereka Gak akan mengganti desain dari para karakternya Dan mereka juga menyatakan bahwa nantinya Para karakter Avengers ini memiliki Banyak pilihan kostum yang bisa didapatkan Dan mungkin aja salah satu kostumnya Akan menjadi bonus untuk PO atau DLC Tapi yang pasti nantinya akan ada kostum Yang bisa kalian ganti-ganti warnanya Dan katanya juga di E3 2019 Kemarin bahwa nantinya hero-hero ini Seperti misalnya Black Widow Kemungkinan akan memiliki opsi persenjatan Yang bisa kalian pilih Yang tentunya akan mempengaruhi cara penggunaannya Dan tentunya traversal dan combo juga akan bisa Ditweak nantinya sebagai bentuk unik Masing-masing pemain yang bisa kalian kalibrasi di skill 3 Untuk membentuk keunikan dan playstyle kalian masing-masing Saat kemarin gue liat di gameplaynya Gue juga melihat para karakter ini punya 2 abilities Sesuai karakter masing-masing Yang mungkin nanti bisa diganti juga Dengan kehadiran dan tweak di skill 3-nya Nanti yang bisa dinaikkan melalui level setiap hero-nya Yang mengindikasikan juga Seringnya memakai karakter tertentu Akan menentukan level karakter tersebut Mungkin aja Tapi sayangnya skill 3-nya belum terlihat kemarin Di gameplay tertutupnya Jadi gue belum tau masalah mekanismenya akan seperti apa Nah Hugh juga menyatakan Akan sangat banyak lagi karakter yang akan datang ke game ini Yang tentunya akan banyak diumumkan Mendekati tanggal perilisannya di bulan Mei 2020 nanti Kalau gak ada delay Seperti udah ada Hank Pym kemarin sudah diumumin Dan bagi kalian yang menanyakan kemana Hawkeye Kata Hugh tenang Mereka gak melupakan Hawkeye Dan mungkin nanti akan muncul epic Seperti di filmnya kemarin Ketiga yang mau gue bahas adalah sistem co-opnya Nantinya game ini sudah dinyatakan Akan bisa bermain secara co-op Nah tapi ternyata co-op yang dimaksud Bukan seperti Marvel Ultimate Alliance Yang bisa dimainkan secara rame-rame Sepanjang game sampai tamat Karena nantinya fitur co-op ini Hanya akan terbuka untuk misi-misi sampingan Yang akan terbuka di main story Yang hanya bisa dimainkan Dan diselesaikan secara solo Kemungkinan co-op di misi sampingannya Berguna untuk mendapatkan beberapa gear Atau unlockables content lainnya Atau untuk mendapatkan trophy dan achievement Pada co-opnya juga Nanti kita tidak diperbolehkan Untuk menggunakan hero yang sama Untuk menjaga balancing dari gameplay itu sendiri Jadi sudah dijamin bahwa nantinya main story dari game ini Hanya bisa diselesaikan secara solo Dan rasanya Marvel's Avengers Ingin kita fokus menyelesaikan game ini Dan menikmati ceritanya sendirian Tanpa ada distraksi dari teman-teman kita Nah yang keempat yang gak kalah pentingnya Adalah combat system Nah ini yang mungkin Paling bikin gue agak sedikit Garu-garu kepala kemarin Karena saat melihat gameplay tertutupnya kemarin Gue melihat masih basi banget sih Combat systemnya Tapi setelah gue pikir-pikir lagi Rasanya ya ini adalah formula Yang paling tepat Yang bisa diimplementasikan Di sebuah game superhero Ya kalau kalian mau membayangkan Ya kalian bisa bayangkan combat systemnya Marvel's Spider-Man PS4 kemarin Cuman versi belum dipolesnya aja Semua movementnya masih kelanki banget Semua transisi dari satu gerakan ke gerakan lain Masih patah-patah banget Lalu kamera TPSnya Masih sangat menyulitkan kita untuk bergerak Lalu belum terlihat adanya lock target Jadi masih ribet banget Untuk nyerang satu musuh gitu ya Lalu masih choppy banget Setiap gerakan dan traversal-nya Walaupun seperti yang gue bilang Karakter di game ini punya dua kemampuan Seperti kemarin yang gue liat di gameplaynya Thor, Cap, Iron Man, Hulk Dan Black Widow Semuanya punya keunikan masing-masing Dalam skillnya Yang cukup membawa warna dalam combat scene Walaupun kombonya masih gitu-gitu aja Dan terasa boring Tapi setidaknya gue masih optimis Sama versi finalnya nanti Kalau masalah musuhnya sih Disini masih terlihat Sangat mudah untuk di kalahkan ya Dan gampang banget rasanya Dan masih pake sistem ala lama-lama Yaitu enemy wave Jadi bakal banyak ombak-ombak musuh gitu ya Hanya saja menurut gue Hulk cukup fun aja buat digunakan Apalagi pada gameplaynya kemarin Gue liat dia bisa melakukan skill-skill Iconic miliknya Dan bisa mengambil potongan jalan raya gitu ya Walaupun ya Jadi bikin gameplaynya gak berasa realistik sih Karena saat di jalanan diambil gitu ya Jalanannya Ya jalanannya tetep utuh Dan gak berkurang Ya tapi lagi-lagi Ini bener-bener menjadi sebuah game yang tetep fun Dan tidak terlalu mengutamakan realistik Karena namanya juga game superhero gitu ya Nah gue melihat juga bahwa setiap hero Sepertinya akan memiliki health bar Atau durability yang berbeda-beda nantinya Karena saat gameplay Si Hulk ini Gue liat health bar nya tuh lebih panjang Dan lebih durable dalam menerima serangan Ya harapannya semoga cepet-cepet bisa diliat lah Hasil polesan kombes sistemnya nanti di final version Karena kalau liat sekarang Rasanya masih sangat-sangat Tidak menarik gitu ya Nah yang kelima adalah boss fight nya Jadi kalau ngomongin boss fight Tentunya ini adalah sebuah elemen yang sangat krusial Kalau ngomongin game superhero Tapi sebenernya gak banyak sih yang bisa gue bicarakan soal boss fight Karena saat kemarin gue nontoninnya Cuman scene dimana Black Widow bertandung dengan Test Master Ya gue kayak liat gameplaynya Marvel Spider-Man sih lagi-lagi Masih ada QTE dimana sebagai bentuk dari playable cutscene juga Lalu boss nya terasa sangat mudah untuk di kalahkan Layaknya Marvel Spider-Man juga Semua musuhnya punya pattern serangan yang luar biasa mudah untuk dibaca Lalu boss fight nya dibagi per part juga Ngelawannya seperti kita melawan Kingpin di Marvel Spider-Man sebagai contoh terbaik Jadi kalau urusan boss fight rasanya gue gak menemui adanya pembaruan dalam mekanik boss fight di game ini Gue berasa ya hanya satu saja yang penting yaitu momen melihat boss fight aja Yang semoga selalu seru layaknya di Marvel Spider-Man Jadi walaupun boss fight nya gampang Setidaknya kita tetap dapet momen serunya dengan variasi cara melawannya aja sih Dan mudah-mudahan gue berharap mudah-mudahan juga ada tingkat difficulty yang bisa gue ubah Supaya bisa bermain sesuai umur masing-masing dan ke advancean masing-masing player gitu ya Nah yang terakhir sih yang ke enam adalah microtransaction Secara mengejutkan Square Enix mengumumkan bahwa nantinya Marvel Avengers bakal punya microtransaction Tapi untungnya sudah diklarifikasi mudah-mudahan betul dengan sesuai klarifikasinya Bahwa nantinya Marvel Avengers ini akan memiliki sistem microtransaction yang gak mandatory Karena nantinya lu hanya akan melakukan pembelian kepada hal-hal kosmetik yang lu suka Dan gak akan berdampak sama sekali ke arah grinding ataupun gameplay Jadi semuanya dibuat hanya untuk kenikmatan mata saja Jadi gak akan mengganggu jalannya game ini sama sekali Karena menurut gue sistem levelingnya pun juga akan menggambarkan sebuah grinding Jadi akan sangat menakutkan kalau misalnya microtransactionnya bakal predatory Apakah akan berdampak dengan leveling dan segala macemnya Tapi mudah-mudahan levelingnya akan menjadi leveling yang cukup casual Karena gue yakin game-game Marvel itu dipersembahkan untuk para fans-fansnya di seluruh dunia Dengan lapisan usia yang luar biasa beragam Jadi pastinya gak akan ribet masalah grinding Gue berani jamin itu sih So itulah dia 6 hal yang menurut gue penting untuk kalian tau tentang Marvel's Avengers Setidaknya setelah nonton gameplaynya kemarin Gue agak sedikit lega Karena game ini masih sangat punya potensi tinggi Dan gak sereceh trailernya kemarin Jadi gue bersyukur bisa nonton gameplaynya kemarin Dan percayalah sama gue Letakkan ekspektasi kalian Jangan lebih tinggi dari Marvel's Spider-Man PS4 kemarin dulu Cukup disitu dulu lah Jadi jangan tinggi-tinggi Supaya gak kecewa Jadi kayak gue aja kemarin tuh sama sekali gak punya ekspektasi apa-apa tentang Marvel's Avengers Jadi saat dikasih liat gameplaynya ya gue gak punya feedback apa-apa Karena gue gak punya harapan apa-apa gitu ya So thank you guys for watching Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa juga follow kita di atTheLazyMonday Dan Instagram gue di atRivalusantosa Dan jangan lupa juga kunjungi kita setiap harinya di www.TheLazy.media So sampai jumpa di Liputan E3 2019 selanjutnya All the signing out And bye bye guys This quick Secure the bridge Those weapons Can't get into the city How you set him up I'll knock him down I'll knock him down I'll knock him down I'll knock him down